Terus disini disebutkan oleh Sheikh Nawawi Rahmanullah Nek membaca Al-Fatihah ni ku Beserta Basmalah Karena Basmalah ni ku ayat pertama surat Al-Fatihah Tengah Ampun Mulai ni keng Alhamdulillah Keliru Mulai ni keng Basmalah karena Basmalah Ayat pertama surat Al-Fatihah ni Basmalah Al-Fatihah ni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai selesai Ayat pertama surat Basmalah Dasarnya hadis pak Hadis riwayat Ibn Khuzaimah Dalam sahih hadis nomor 493 Dimana disitu Nabi Muhammad Mengatakan Ya Sahabat mengatakan Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Maqara'a Bismillahirrahmanirrahim Wa'adha Ayatan Berarti ini Rasulullah Niku membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan Menghitung Bismillahirrahmanirrahim Ayat pertama surat Al-Fatihah Hadis Sehwonton Riwayat Imam Ibn Khuzaimah Dalam sahih Ibn Khuzaimah Nomor 493 Jadi Niku Basmalah Niku Ayat pertama Pertama Maka saran Kalau bisa Niku Pas jadi imam Memang Sebaiknya Menurut saya Niku Basmalahnya dikeraskan Karena Niku Ayat pertama Maksudnya Ayat pertama Lirih Ayat kedua Banter Kan lucu gitu Tapi Yang dilirihkan Boleh Tetap sah Yang penting Masih membaca Al-Fatihah Jadi kan Anton Imam Bismillahirrahmanirrahim Dikerasi Allah Akbar Bismillahirrahim Dilirih Bismillahirrahmanirrahim Terus Pas Alhamdul Lebih dikeraskan Alhamdulillah Hirambilalamin Tapi Basmalir Liri Niku juga Boleh Selama Masih Baca Basmalah Ya Niku Hanya Khilafiyah Memang Kalau menurut Imam Syafi'i Niku Sebaiknya Dikeraskan Kalau menurut Imam Ahmad Dilirihkan Tidak ada Masalah Cuma Khilafiyah Istiadiah Kalau Menurut Imam Syafi'i Mulai Basmalah Keras Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirabbila Alamin Alhamdulillah Jadi Munggu Bisa dipilih Cuma Misalnya Satu masyarakat Niku Biasa Basmalah Dikeraskan Lebih baik Imamnya Niku Dikeraskan Basmalah Supaya Tidak Menimbulkan Sakwasangka Tidak Menimbulkan Prasangka Masyarakatnya Betul mudeng Tiba-tiba Biasanya Basmalah Imamnya Dikeraskan Yang Imam Imam Biasmalah Renek Masyarakatnya Geger Biasanya Al-Fatihah Dikurangi Seayat Pemikiran Masyarakat Awam Itu kan Susah Dikontrol Jadi Lebih baik Masyarakatnya Belum siap Ngalah Saja Kita Keraskan Basmalah Insyaallah Itu Lebih aman Makanya Unten Ulama Saudi Imam Masjid Nabawi Kemarin Daring Dangu Ikuti Berita Mentipil Ikuti Berita Imam Masjid Nabawi Nama Nama Nipun Sheikh Ahmad Bin Ali Al-Futaifi Imam Resmi Masjid Nabawi Putra Nipun Putranya Sheikh Ali Al-Futaifi Bapak Kale Anak Dua-duanya Imam Masjid Nabawi Webat Hafiz Al-Quran Jadi Imam Resmi Masjid Nabawi Sheikh Ahmad Bin Ali Al-Futaifi Niki Nek Enten Saudi Saudi Nek Ikuti Madhab Imam Ahmad Makanya Basmalai Dilirihkan Nek Jangan Teng Mujid Nabawi Solat Mereka Mujid Al-Haram Basmalai Dilirihkan Bismillah Bismillah Terus Alhamdulillah Rabbil Alamin Tetapi Saat Sheikh Ahmad Bin Ali Al-Futaifi Berkunjung Ke Indonesia Terus Kemarin Di Daulat Diminta Untuk Jadi Khatib Dan Imam Masjid Istiqlal Ketika Jumatan Beliau Menikah Pas Baca Bas Al-Fatihah Basmalai Dikeraskan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Dikeraskan Pak Neku Anten Video Siaran langsung Saya Sampai Nonton Saya Tak Buktikan Bener Imam Neku Dikeraskan Sebab Neku Sebab Beliau Menikok Sangat Menyadari Indonesia Neku Pun Biasa Neku Basmalai Dikeraskan Mengkenek Dilirihkan Khawatir Menimbulkan Apa Prasangka Yang Tidak Tidak Dan Nanti Dikkhawatirkan Menimbulkan Fitnah Atau Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Jadi Lebih Baik Dikeraskan Neku Seng King Saudi Alhamdulillah Seperti Tapi Seng Dilirihkan Tidak Salah Tidak Salah Tidak Salah Dan Tetap Sasholat Cuma Kalau Mau dikeraskan Itu Bagus Lebih Lebih Aman Di Indonesia Karena Biasa Karena Belum pernah Rencang Belum Daerah Saya Basmalai Biasa Keras Biasa Masyarakat Langsung Gek Wah Imam Basmalai Al-Fatek Al-Fatek Gaya Baru Basmalai Dilangi Padahal Dilirikan Jadi dibaca Dilirikan Masyarakat Buken Ngertos Ngertos Bang Basmalai Berarti Al-Fatek Kurang Siji Kurang Satu Ayat Berarti Buken Sah Buken Pemikiran Masyarakat Awam Susah Dikendalikan Rego